Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Redmi 6A dengan kasus terkunci akun Mi-nya seperti ini kita akan coba untuk unlock akun Mi-nya dan metode ini hanya berlaku untuk Redmi 6A dengan garansi resmi Indonesia yaitu made in Indonesia seperti ini untuk yang garansi distributor, teman-teman bisa lihat tutorialnya linknya sudah aku taruh di pojok kanan atas video ini oke selanjutnya kita akan coba untuk siapkan filenya jadi bisa kita letakkan dulu handphone ini kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita disini ada satu file yang aku gunakan tapi kita ekstrak dulu file ini untuk password ekstraknya adalah Magelang Flasher huruf kecil semua tanpa sepasi kalau passwordnya sudah kita ketikkan langsung saja kita klik OK setelah terekstrak maka akan muncul 5 file lagi dan 5 file ini yang akan kita gunakan yang pertama kita install tentu saja adalah mtk driver karena kebetulan untuk Redmi 6A ini menggunakan chipset Mediatek jadi kita install Mediatek driver agar Redmi 6A bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan untuk proses installnya ikuti saja panduan pada video ini install this device software anyway kemudian kita lanjutkan installnya klik next saja kalau sudah selesai kita klik finish selanjutnya kita akan menginstall libusb jadi fungsi dari libusb ini adalah untuk memfilter Mediatek USB port ketika Redmi 6A kita hubungkan ke komputer agar tidak hilang dari device manager langsung ikuti saja panduan install pada video ini kalau sudah terinstall pastikan tercentang pada bagian launch filter installer wizard kemudian kita klik finish sampai libusb nya berjalan kemudian untuk libusb bisa kita standbykan dulu di pojok kiri atas dari monitor kita selanjutnya kita akan menjalankan tool untuk bypass out Redmi 6A disini ada file dengan nama mtk bypass rev4 kita klik kanan kemudian ekstrak disini saja maka akan muncul file exe dengan nama mtk bypass rev4 juga kita bisa jalankan file ini tapi sebelum kita jalankan filenya kita bisa mematikan dulu antivirus yang kita gunakan kebetulan disini aku hanya menggunakan antivirus bawaan windows maka untuk real timnya tinggal aku disable saja kemudian setelah antivirus semuanya kita matikan baru kita jalankan file mtk bypass rev4 exe jika kita sudah menjalankan tool ini maka akan muncul nama aslinya yaitu mediatek bypass tool by mctteam jadi tool ini berfungsi untuk membypass out pada handphone android dengan chipset mediatek selanjutnya kita akan mengekstrak file dengan nama spflash tool jadi ini adalah flash tool khusus mediatek langsung aja kita ekstrak klik kanan dan ekstrak disini sampai menjadi sebuah folder kemudian kita buka foldernya dan kita jalankan file dengan nama flash tool exe ketika kita jalankan file ini maka akan muncul notifikasi seperti ini the scatter file cannot find kita bisa klik ok saja sampai spflash toolnya berjalan kemudian untuk yang terakhir kita akan mengekstrak file unlock untuk Redmi 6A kita klik kanan langsung kemudian kita pilih menu ekstrak disini sampai menjadi sebuah folder kita buka foldernya dan di dalamnya ada beberapa file lagi kalau sudah kita buka folder unlock miqlut 6A seperti ini bisa kita posisikan di sebelah kanan atas biar tidak bingung menyimaknya kemudian kita kembali ke spflash toolnya disini ada tiga kolom yang akan kita isi hanya dua kolom saja yaitu kolom download agen terlebih dahulu kita isi dengan file mtk allin1da.bin caranya klik menu choose kemudian kita pilih file dengan nama mtk allin1da.bin ini kemudian kita klik open saja sampai ter input pada kolom download agennya kalau sudah di bawahnya ada kolom scatter loading file ini akan kita isi dengan file scatter dengan nama file mt6765 androidscatter.txt pada folder unlock miqlut 6A cara mengisinya kita kembali ke spflash tool dulu kemudian klik menu choose pada kolom scatter loading file dan kita arahkan ke folder dimana tadi kita mengekstrak file unlock miqlut 6A tadi filenya aku letakkan di desktop di folder bahan dan ini dia kita buka folder unlock miqlut 6A kemudian kita pilih file dengan nama mt6765 androidscatter.txt kemudian kita pilih open sampai ter input pada kolom scatter loading file dan di bagian bawah spflash toolnya langsung muncul bagian partisi seperti ini masih pada spflash tool selanjutnya kita masuk ke menu format kemudian di menu formatnya kita pilih di bagian manual format flash kemudian di bawahnya akan muncul dua kolom yaitu kolom begin address dan kolom format length pada masing-masing kolom sudah ada kode bisa kita hapus kodenya dulu akan kita ganti dengan kode yang sudah kita siapkan untuk mendapatkan kode yang sudah kita siapkan kita bisa membuka file dengan nama format address txt pada folder unlock miqlut 6A ini dia sudah kita buka notepadnya untuk folder unlock miqlut 6A nya bisa kita minimize dulu biar tidak bingung dan kita posisikan format address notepadnya di pojok kanan atas monitor kita perhatikan disini ada dua format address yaitu untuk miqlut dan frp google yang akan kita eksekusi pertama adalah unlock miqlut terlebih dahulu jadi silahkan teman-teman copy pastikan format address yaitu begin address dan format length kita copy pastikan kodenya sesuai dengan nama kolom kode begin address kita copy pastikan pada kolom begin address begitu juga dengan kode format length kita copy pastikan pada kolom format length ini khusus yang format address miqlut terlebih dahulu selanjutnya kita akan siapkan lib usb terlebih dahulu jadi kita akan memfilter Redmi 6A menggunakan lib usb ini agar mediatek usb port nya bisa nyantel pada windows yang kita gunakan untuk selanjutnya kita bypass out nya menggunakan mediatek bypass tool selanjutnya kita siapkan dulu kabel data yang bagus langsung aja kabel datanya kita colokkan ke komputer jadi nanti kita akan menghubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian pastikan handphone langsung terbaca oleh windows yang kita gunakan nanti kita akan matikan paksa handphone ini setelah terhubung ke komputer untuk cara mematikannya tekan dan tahan ketiga tombol volume atas volume bawah dan tombol power untuk selanjutnya kita kembali bergabung dengan tampilan windows kita disini langsung aja kita siapkan dulu lib usb nya kita akan memilih menu install advice filter kemudian kita pilih next nanti ketika kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita matikan handphonenya maka secara otomatis handphone akan terbaca sebagai mediatek usb port oleh lib usb pada kolom description jadi langsung aja kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita matikan paksa handphone ini dengan menekan volume atas volume bawah dan tombol power secara bersamaan ketika handphone sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya tahan dulu volume atas dan volume bawah kemudian kita fokus ke kolom description pada lib usb kita cari mediatek usb port kita pilih kemudian kita pilih lagi menu install jadi harus cepat ini kurang cepat ya handphone otomatis restart kita ulangi untuk matikan handphone ini tekan volume atas volume bawah dan tombol power kalau handphone sudah mati dengan cepat kita pilih mediatek usb port pada kolom description kemudian kita pilih menu install ternyata masih kurang cepat kita ulangi lagi untuk mematikan handphone ini tekan ketiga tombol kalau sudah langsung menuju lib usb kita pilih mediatek usb portnya lalu pilih menu install dan perhatikan sudah berhasil lib usb sudah berhasil memfilter mediatek usb port pada redmi 6a ini jadi keterangannya seperti ini ya install device filternya sudah berhasil sampai disini tugas dari lib usb nya sudah selesai kita akan membypass out pada redmi 6a ini menggunakan mediatek bypass tool mct team sekarang untuk langkahnya sama kita pilih dulu menu bypass pada mediatek bypass toolnya kemudian kalau sudah muncul keterangan installing driver waiting for brom lalu kita matikan paksa handphone ini dengan menekan tombol volume atas volume bawah dan tombol power secara bersamaan kemudian kalau handphone sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya dan perhatikan ada keterangan seperti ini ya sekarang redmi 6a terbaca sebagai mediatek usb port pada com sekian kebetulan disini terbaca sebagai com 4 protection disable sekarang kita bisa menggunakan sp flash tool atau dongle apapun kalau sudah terbypass outnya seperti ini kita bisa kembali menuju sp flash toolnya kemudian kita bisa masuk ke menu option di sebelah kiri atas lalu masuk lagi ke menu option di bawahnya kemudian akan muncul tampilan seperti ini kita bisa masuk ke menu connection kemudian disini ada dua opsi yaitu UART dan USB jika com nya terbaca maka kita pilih yang UART namun jika di UART com tidak terbaca maka kita pilih yang USB kebetulan karena disini com nya terbaca maka kita pilih yang UART jadi com nya sudah sama dengan yang muncul pada mediatek bypass tool tadi yaitu terbaca sebagai com 4 untuk baut red di bagian bawahnya kita pilih yang paling atas sendiri yaitu 921600 kalau sudah bisa kita close tampilan option ini untuk settingannya sudah betul sekarang tinggal kita eksekusi aja dengan klik menu start dan kita tunggu sampai prosesnya selesai cukup cepat saja formatnya sudah selesai artinya proses unlock akun Mi pada Redmi 6A ini sudah berhasil sekarang kita lepaskan kabel data dari handphonenya kemudian kita nyalakan handphone ini dengan menekan tombol power sampai muncul logo Mi di layarnya kemudian kita tunggu sebentar sampai loadingnya selesai dan ini dia hasilnya tampilan terkunci akun Mi pada layar Redmi 6A ini sudah hilang maka tinggal kita coba untuk set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu biasanya pada handphone Xiaomi selain akun Mi ada juga akun Google yang mengunci nanti kita akan lihat sementara ini kita bisa set up dulu handphonenya kita pilih bahasa kemudian pilih lokasi langsung aja ke Indonesia kemudian kita tunggu dulu disini masih loading di pilih lokasi ya kita tunggu sampai memuat lokasinya selesai memang sedikit lama untuk loading di halaman ini jadi kita tunggu aja tetap sabar kita tunggu sampai loading memuat lokasinya selesai kemudian nanti kita akan coba untuk langsung hubungkan handphone ini ke jaringan internet untuk mengecek apakah akun Mi-nya terkunci lagi dan apakah masih ada akun Google yang mengunci handphone ini oke kita sudah masuk ke halaman hubung ke jaringan langsung kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet via Wi-Fi atau juga bisa menggunakan data seluler jika teman-teman tidak ada Wi-Fi kemudian kita tunggu sebentar aku coba untuk hubungan dulu handphone ke jaringan internet via Wi-Fi kebetulan disini Wi-Fi-nya butuh login ya jadi sedikit memakan waktu untuk prosesnya kita tunggu sebentar sampai terlogin ke Wi-Fi yang aku hubungkan kalau sudah terlogin sekarang kita lanjutkan aja setupnya sampai ke halaman verifikasi akun Google jika ternyata handphone ini terkunci akun Google-nya oke disini ada loading memeriksa pembaruan kita tunggu aja karena mungkin akan memakan waktu 1 atau 2 menit untuk proses loading ini kemudian akan muncul halaman salin aplikasi dan data disini kita pilih yang siapkan sebagai perangkat baru kemudian ada tampilan loading lagi dan ternyata betul ya sesuai yang aku bilang tadi kita diminta untuk memverifikasi akun Google artinya handphone ini masih terkunci akun Googlenya dan kita akan sekaligus bypass akun Google pada Redmi 6A ini langsung aja kita bisa matikan handphonenya karena sekarang handphone sudah bisa kita matikan dengan normal lalu bisa kita setting dulu untuk format address bypass akun Googlenya ini untuk akun Mi tadi sudah sukses ya kita unlock akun Mi-nya disini kita kembali ke notepad format addressnya untuk isi dari kode begin address dan format length ada dua kode tadi kita hapus semuanya kemudian kita ganti dengan format address untuk FRP yaitu kode untuk bypass akun Googlenya tinggal copy paste aja kode begin address kita copy pastekan ke kolom begin address kode untuk format length kita copy pastekan pada kolom format length kemudian selanjutnya langsung aja kita bypass outnya lagi menggunakan Mediatek Bypass Tool by MCT Team kita tidak perlu menggunakan lib USB lagi karena handphone ini sudah terfilter permanen langsung kita klik menu bypass pada Mediatek Bypass Toolnya sudah muncul keterangan installing driver waiting for broom lalu kita cukup menekan tombol volume atas dan tombol volume bawah aja pada handphone ini karena handphone sudah dalam posisi mati sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan handphone masih terbaca pada COM4 untuk keterangannya masih sama yaitu protection disable kemudian kita masuk ke menu option dan option lagi pada SP Flash Tool pastikan masih sama settingannya seperti ini lalu kita lanjut untuk eksekusi bypass akun Googlenya dengan kita klik tombol start pada SP Flash Tool langsung selesai dengan keterangan format OK akun Google sudah berhasil terbypass kita akan lihat hasilnya sekarang cukup cepat bukan? oke kita kembali ke tampilan handphonenya dulu lepaskan kabel data dari handphonenya kemudian kita bisa nyalakan handphone ini dengan menekan tombol powernya lagi sampai muncul logo Mi di layarnya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai dan ternyata langsung masuk ke halaman masukkan kartu SIM disini handphone masih terhubung ke jaringan internet via wifi bisa kita lewati halaman ini kemudian kita tunggu sebentar ada loading memeriksa pembaruan mungkin perlu waktu 1 atau 2 menit menyalin aplikasi dan data kita pilih siapkan sebagai perangkat baru dan kita lihat hasilnya sekarang sudah berbeda tidak ada tampilan verifikasi akun Google lagi yang muncul adalah halaman login akun Google dan halaman ini bisa kita lewati saja langsung saja kita pilih menu lewati kemudian kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu jadi sampai di tahap ini kita sudah menghubungkan handphone ke jaringan internet dan handphone ini tidak terkunci akun Mi-nya lagi perhatikan untuk menu My Cloud-nya sekarang sudah kosong ya artinya akun Mi ini berhasil kita unlock secara clean kita bisa menggunakan akun Mi lagi baik itu login akun ataupun daftar akun baru oke kita lanjutkan dulu setupnya sampai dengan selesai dan di akhir setup ada loading memuat aplikasi ini memang sangat lama jadi kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai ingat yang perlu diperhatikan adalah metode ini hanya bisa dilakukan pada Redmi 6A dengan versi garansi resmi Indonesia atau garansi TAM dan selain Redmi 6A yang bisa menggunakan file ini atau format address ini juga Redmi 6 jadi Redmi 6A Cactus dan Redmi 6 Karius bisa menggunakan file ini namun dengan syarat Redmi 6A atau Redmi 6 harus produk garansi resmi Indonesia dalam hal ini adalah garansi TAM ya jadi bisa kita pastikan lagi Redmi 6A-nya sudah berhasil kita unlock akun Mi-nya fitur akun Mi-nya juga bisa kita gunakan lagi akun Google juga berhasil kita bypass dengan format address yang berbeda dan terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Fleischer ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota